Mengetahui aturan agama Allah itu dengan cara apa? Belajar, tidak ada cara lain Tidak ada cara lain Yang ada hanyalah belajar Maka hal-hal semacam ini Seperti yang saya sebutkan tadi Semestinya membangkitkan semangat kita Untuk menghadiri majelis-majelis ilmu Apa yang kita sedang jalani saat ini Mendengarkan ilmu Ya, melewat radio Adalah sesuatu yang layak untuk disyukuri Tapi apakah dia cukup? Dia tidak cukup Ya, karena belajar itu Sejak zaman dahulu kala Memang Allah SWT sudah tuliskan Bahwa belajar itu kita harus datangi orang yang mengajarkan kita Bilhamdillah masjid-masjidnya kaum muslimin sekarang terbuka Kita punya kesempatan untuk menghadiri pelajaran-pelajaran Kajian-kajian para asatidah Bilhamdillah dengan segala kemudahan dari Allah SWT Ya, apa yang kita jalani sekarang bagus Mendengarkan kajian lewat radio Lewat internet Sesuatu yang layak untuk kita syukuri Tapi apakah ini cukup? Ini tidak cukup Ya, kita harus ke kajian Ini ada pahalanya? Ada pahalanya Tapi kalau kita sudah pernah menghadiri kajian kita Pasti merasakan bedanya sensasi mendengarkan ilmu Di rumah-rumah Allah Langsung dari menghadap kepada kitab-kitabnya para udama Mendengarkannya dari orang yang punya pemahaman terhadapnya Itu pasti memberikan nilai-nilai keimanan tersendiri Maka dari itu semangatlah untuk menghadiri kajian-kajian ilmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!